Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita berjumpa dalam perenungan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari Masmur 22, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-32. Saya akan membaca dari terjemahan baru edisi yang ke-2. Firman Tuhan demikian, Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang sengsara akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia, kiranya hatimu bersuka cita senantiasa. Segala ujung bumi akan sadar dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapanmu. Sebab Tuhanlah yang berkuasa sebagai raja, dia memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak cucu akan beribadah kepadanya, kepada keturunan yang akan datang akan diceritakan tentang Tuhan. Mereka akan memberitahkan keadilannya kepada bangsa yang lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Demikian sabda Tuhan. Amen. Tema kita hari ini, Aku Percaya. Saudara-saudaraku, pertanyaan penting yang patut kita ajukan pada diri kita masing-masing ialah, kapan sesungguhnya terakhir kali saudara dan saya memuji kebesaran Tuhan? Dalam kondisi bagaimana puji-pujian itu, saudara dan saya sampaikan kepadanya. Dalam keadaan amankah? Atau dalam keadaan sulitkah? Jujur kita harus akui bahwa kita cenderung memuji Tuhan dan mengatakan, Aku percaya bahwa Tuhan itu baik. Apabila kita dalam kondisi yang nyaman, atau dalam kondisi yang baik-baik saja. Terlalu sulit bagi kita untuk menyatakan bahwa Tuhan itu baik, lalu kita memuji namanya, saat masalah datang menghimpit. Tetapi saya hendak mengingatkan kita semua, bahwa kualitas iman seseorang terbukti, bukan di saat keadaan baik-baik saja. Tetapi di saat kepahitan datang melanda kehidupan. Kita semua tahu tentang kisah hidup Daud. Dalam keluarga, Daud dipandang rendah karena tidak memiliki postur tubuh yang ideal seperti saudara-saudaranya. Karena itu ketika Samuel datang ke Bethlehem atas perintah Tuhan untuk mengurapi salah seorang dari anak Isai menggantikan Raja Saul untuk menjadi Raja atas Israel, Daud tidak masuk hitungan. Demikian juga dalam hal tanggung jawab. Ia diberi tanggung jawab untuk hal yang dianggap tidak mempunyai arti. Ia dipercayakan untuk menjaga kawanan ternak milik ayahnya. Sedangkan saudara-saudaranya bekerja di istana kerajaan Saul sebagai tentara. Bahkan ketika Daud muncul sebagai bintang dengan mengalahkan Goliat, tentara Filistin itu. Bukannya dia disambut dengan tangan terbuka oleh Raja Saul, melainkan dipandang sebagai saingan yang harus segera disingkirkan. Hari-hari Daud diwarnai oleh penderitaan, karena begitu banyak orang yang menginginkan kematiannya. Wajar jikalau mengawali Masmur 22 ini, Daud merasa seperti tak ada yang mempedulikannya. Bahkan ia merasa Allah pun meninggalkannya. Ya, Daud berada dalam ketegangan, sehingga ia berkata, Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allah ku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga, aku tenang, ayat 2 dan ayat 3. Sekalipun Daud, saudara-saudaraku berada dalam ketegangan yang begitu dasyat, namun ternyata ia tidak kehilangan kepercayaannya pada Tuhan. Justru ketegangan yang terjadi dalam hidupnya, menjadi sebuah kesempatan untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Bahkan keadaan itu dijadikan sebagai sarana kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal itu nampak dalam ayat 24 dan ayat 25. Ia mengatakan seperti ini, Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Segenap anak cucu Yaakub, muliakanlah dia, dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun menganggap sepi kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu, dan ia mendengarkan seruannya minta tolong. Dari ayat 26 sampai ayat 27, Daud mengungkapkan keyakinannya bahwa Tuhan dalam kekuatan kuasa dan kasihnya, akan membuat keadaan berbalik. Keadaan di mana dahulu Daud merasakan ketegangan, tetapi kini ia dengan leluasa memuji-muji Tuhan di tengah jemaah yang sangat besar. Dan dengan itu pula ia mempunyai kesempatan yang tepat untuk membayar nasarnya kepada Tuhan. Bahkan ia dapat menyaksikan orang-orang yang sama seperti dirinya dahulu hidup dalam tekanan dan kesengsaraan, kini duduk dengan tenang, makan, dan kenyang. Dan ayat 28 sampai ayat 32 mengungkapkan fakta baru, bahwa musuh-musuh yang dahulu mengharapkan kematian Daud, kini diubah menjadi pribadi yang mencari Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Pun demikian, anak cucu mereka juga menjadi umat yang beribadah, dan mereka menceritakan keadilan Tuhan. Pengalaman hidup Daud bersama dengan Allah melewati ketegangan-ketegangan sebagaimana yang tergambar dalam Masmur 22 ini. Pada akhirnya mengantarkan Daud pada pemahaman yang baru tentang kasih Allah yang tak akan pernah lekang oleh keadaan dan waktu. Pemeliharaan Allah bagi Daud itu sangat dasyat, sehingga melahirkan Masmur yang baru, yakni Masmur 23. Nah, saudara-saudaraku, apa yang Daud ungkapkan dalam Masmur ini seharusnya juga menjadi ungkapan hati kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan, serta lantunan puji-pujian kita kepadanya, tidak boleh bergantung dan ditentukan oleh keadaan. Kita pun diajak untuk bersyukur atas segala kebaikan, kasih, dan berkat yang Tuhan berikan. Dialah yang telah memimpin, menuntun, dan memelihara hidup kita. Dan sebagai tanggapan atas kebaikan, kemahamurahan, dan pertolongan Tuhan itu. Kini kita diminta untuk mewujudkan rasa takut akan dia, sujud menyembah dia, beribadah kepada dia, serta bertekad untuk terus membawa korban syukur kita kepadanya. Karena itulah, saudara-saudara, dalam keadaan apapun, dalam tekanan dan kondisi yang pahit sekalipun, jangan pernah kehilangan kepercayaanmu kepada dia. Yakinlah, Tuhan akan selalu ada, beserta orang-orang yang takut akan dia. Karena itu, tetaplah percaya dan beriman kepadanya. Terpuji namanya, Haleluya, Amen.